Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Sekarang saya mau tanya ini semua Yang berjuang di abad 20 Itu Nabi Yang Mulia Muhammad Apa Insinyur Soekarno Untuk kemerdekaan? Saya mau jawaban Silahkan siapa yang mau menjawab berdiri Jawab pertanyaan ibu ini Isu yang paling hangat sekarang Putrinya Bung Karno Namanya Busukmawati Ini mau pengelaf ini Dulu sudah bikin heboh Ya kan? Apa namanya itu? Konde, sari kondeku Lebih anggun daripada cadarmu Lantunan gedung sunyiku Lebih merdu daripada adanmu Dilihat dari ilmu bahasa apapun Itu membentur-benturkan agama dengan politik Budaya dengan politik Sari konde itu budaya Sadar itu agama Ya kan? Lantunan gedung suny itu Identik dengan gedung suny gereja Kebaktian Terus lebih merdu daripada lantunan adanmu Itu provokator Ya? Oke next Sekarang lebih parah lagi Baru kemarin nih Sudah lihat belum videonya? Dalam sebuah acara talk show Busukmawati ngomong begini Ayo Lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila? Ada videonya itu Kok lebih mulia? Itu bukan pertanyaan Lebih mulia mana Al-Quran sama Injil? Mending kalau gitu Lebih mulia mana Al-Quran sama Majalah Playboy? Masih mending Lebih mulia mana Al-Quran sama Kitab? Betal jemur, ronggu wasito, sabdo palon, mujarobat misalkan Masih mending Lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila? Ini kan mengadu domba namanya Dijawab salah, enggak dijawab salah Astagfirullah Enggak boleh diem Enggak masuk ayat ini Kalau dipakai Busukmawati itu Yang bener dilaporkan Ini proses di penjara Itu yang bener Tegakkan keadilan Ya pasti Al-Quran kok dibandingkan sama Pancasila itu Mau jawab bagaimana Anda kira-kira Pancasila ideologiku Al-Quran pegangan hidupku Gitu kalau ada saya yang jawab Dan itu bukan sesuatu yang harus dibanding-bandingkan Enggak bisa Aku NKRI Aku Pancasila Tapi pegangan dunia akhiratku adalah Al-Quran Pedoman hidupku adalah Al-Quran Saya tahu kemana maksudnya itu Busukmawati, Victor Leskodat, Adi Armandu, Abu Janda Itu satu rumpun itu Saya ngerti kemana maksudnya Mau fitnah khilafah, mau fitnah khalifah, mau fitnah Islam Saya ngerti kemana maksudnya Terus apalagi yang kedua Ayo saya mau tanya Siapa yang berjuang di abad 20 Muhammad atau Soekarno Gitu Pak Marah sama didih darah saya Ya Allah Punya santet Tak santet orang itu ya Cuman kan saya gak punya santet Siapa yang berjuang abad 20 Muhammad apa insinyur Soekarno Masa Rasulullah Nabi Muhammad Kekasih Allah Yang dari nurnyalah tercipta gunung, langit, malaikat, manusia, cacing, mikroba Apa semua makhluk ini Dari nurnyalah tercipta semua ini Termasuk antum-antum ini Dibandingkan dengan manusia presiden insinyur Soekarno Gak nyambung Pak Nyambung gak pertanyaannya Siapa yang berjuang abad 20 Muhammad atau Soekarno Nyambung gak Nabi Muhammad wafat 8 Juni 632 Masehi Soekarno, presiden Soekarno wafat kalau gak salah 12 Juni 1970 Terpaut berapa abad Ini pertanyaan gak nyambung ini Mumpung ada nge-live ini Sukmawati nonton Saya balik tanya sama ibu ya Bu, Bu Sukma Kamu anak halal apa anak haram? Ayo Lu, Gus kok gak nyambung? Ya sama kamu juga gak nyambung Tapi pertanyaanku nyambung Bu, kamu anak haram apa anak halal? Terus tiba-tiba Bu Sukmawati pasti jawab Anak halal Kalau kamu anak halal Berarti dulu Pak Karna menikah dengan ibumu Itu bersyahadat, beristighfar Dan itu hukum yang bawa Nabi Muhammad SAW Kalau kamu anak haram berarti gak sahadat dulu berarti Kumpul kebo berarti Ayo Tak kembangkan pertanyaannya Bu Sukma Yang ngembad dana haji abad 20 Muhammad apa? Mukidi Sampai ngembad dana haji Loh kok gak nyambung? Ya sama gak nyambung Ayo Petugas KPPS 600 lebih meninggal Mesterus sampai sekarang Diam-diam baik gak terkuat Terjadi di abad 20 Muhammad apa? Kalau dikembangkan pertanyaannya Masya Allah Dulu Aswendo Siapa? Aswendo ya Majalah apa dulu yang merilis 50 orang terkenal Tempo ya Saya gak tau itu Ada Roma Irama Zaineruddin MZ Sampai ada disitu Muhammad disitu Masuk penjara Masya Allah Ayo kembangkan lagi pertanyaannya Apalagi Yang menaikkan BPJS abad 20 Muhammad apa? Banyak Yang menyengsarakan rakyat siapa? Ayo abad 20 ini Muhammad apa Mukidi? Sebentar kok Mukidi siapa Mukidi ini? Relax Tenang Pak Mustafa Tenang Ini Ammar Ma'ruf Nehmunkar Enggak boleh Marah saya Enggak boleh Begitu itu Bu Sukma Sudah tua Sudah uzur Ya Sebentar lagi meninggal Kalau gak ngerti syariat Belajarlah Apa sih agamanya Bu Sukma itu? Apa? Saya gak tahu Kalau Islam yang jelas Profil hidupnya gak mungkin begitu Kalau Islam Ini bukan menghibah Ini bukan memfitnah Ayo ngajibah-ghibah kapan-kapan Oke Saya perjelas ini ya Jadi orang-orang itu Benci khilafah Begini loh maksudnya Saya jelaskan dulu Ini mumpung ada Pak Mustafa ya Saya tanya sama Anda ini Jawab Kita gak janjian Jawab Keluarkan semua ilmunya Saya tanya Khilafah itu apa? Khilafah itu apa? Sistem Islam Apa? Sistem Islam Yang lebih pas lagi apa? Pemerintahan Islam Pemerintahan Islam Iya Yang lebih pas lagi Bukan itu Itu makar namanya itu Nanti Khilafah itu apa? Khilafah itu hukum Islam Setuju gak? Setuju Hukum Islam itu Kita serukan Kita dakwahkan Dipakai iya Enggak dipakai iya Silahkan Kan begitu Jadi khilafah itu adalah Hukum Islam Nah sekarang begini Dulu Sebelum ada khilafah Sebelum ada hukum Islam Itu Laki-laki sama perempuan Kumpul kebun gak masalah Zina gak masalah LGBT gak masalah Makan riba gak masalah Kan Bunuh orang mungkin juga Gak masalah Hukum rimba berlaku Ya kan Sebelum ada khilafah Nah Nabi Muhammad diutus Dengan membawa hukum Islam Jangan zina Jangan kumpul kebu Ayo kita halalkan Dengan cara Diikat dengan pernikahan Pernikahan itu kan khilafah Ayo kalau dapat tugas kawanya Ayo Kan khilafah Karena ini Terus disempurnakan Sarat sahnya menikah itu apa Harus ada mahar Harus ada Saksi Harus ada wali bagi yang gadis Wali hakim Kalau darurat bagi yang satu janda Harus ada mempelai berduanya Jangan nikah online Harus ada Makhluknya ya Terus harus ada penghulunya Yang ijab kobol itu Itu kan khilafah Saudaraku Di bawah hukum Islam Di bawah khilafah Maka diperjuangkan secara Konstitusional Apa itu Konstitusional Ya Nanti kayak Menyengseng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-rang Diperjuangkan Di DPR Maka menjadilah undang-undang Pernikahan tahun 1974 itu Itu kan khilafah Eh Menurut hukum Islam Tidak boleh makan riba Kalau makan riba Itu dosa yang paling kecil Setara dengan menzinai ibu kandungmu sendiri Disampaikan kepada penguasa Hukum Islam ini riba ini Ternyata tidak dipakai sama penguasa Ya kan tidak apa-apa Tugas kita hanya menyampaikan Bukan berarti anti Pancasila Bukan Ternyata tidak dipakai Malah semakin ribanya merajalela Masya Allah Sekarang bayar bunganya saja sudah tidak mampu Ya rakyat yang jadi Menanggung bebannya Semua pada naik harga-harganya Masya Allah Nasi bungkus saja dipajak sekarang Nah Karena apa? Karena hukum syariatnya dilanggar Maka kita suarakan Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Dipakai iya tidak dipakai iya silahkan Bukan terus kita anti Pancasila Atau anti NKRI Bapak Ibu sambil disini paham? Khilafah itu hukum Islam Al-Quran dan Hadis Ya Bukan terus Akan mendirikan negara Islam Ayo siapa? Tunjukkan ke saya Mana? Tunjukkan siapa yang akan mendirikan negara Islam Aku yang putus kepalanya nanti Tidak apa-apa aku di penjara Ayo Siapa yang mau Merubah negara ini menjadi negara Islam Tunjukkan orangnya Tak putus kepalanya nanti Tidak ada Itu hanya isu gorengan Menutupi kasus-kasus besar Menteri Agama baru dilantik bikin heboh jagat raya Masya Allah Menteri Agama siapa lagi itu? Menko Info siapa lagi? Menpan siapa lagi? Mendagri siapa lagi itu? Semuanya satu bahasa Radikal 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 Yang ngurus BPJS itu siapa? Rakyat nangis itulah diurus Jangan orang Islam dituduh-tuduh seperti ini Nah ini kalau ngomong seperti ini Bukan berarti makar atau anti Pancasila Ini amar ma'ruf nahi munkar Setuju ya? Masya Allah Barakallah Apalagi saudara ku Ayo kita masuk ma'wati dulu Sampai selesai Itu pelecehan Dan anda jangan diam Jangan wa ma'ar salna kailah rahmatanil alamin Enggak Ayat itu enggak cocok untuk Sukmawati Ayat itu enggak cocok untuk Abu Janda Ayat itu enggak cocok untuk Adi Armando Ya enggak cocok Yang cocok untuk mereka itu Undang-undang ITE itu terapkan kepada mereka Baru cocok Ya kalau ayat-ayat kedamaian Santun rahmatanil alamin Tidak Dan ingat saudara ku Nabi Muhammad itu senyum Ngalah Itu selama dirinya yang dihina Itu kalau dirinya yang dianiaya Ujangankan dihinam Di ta'if kan Ditendang sampai berdarah-darah Di ta'if itu Sampai malaikat datang Ya Muhammad kamu kekasih Allah Kamu diginikan Ijinkan aku angkat gunung itu Tak timpakan ke ta'if Maka Muhammad menolak Jangan Aku diciptakan bukan untuk melaknat Aku diciptakan diutus untuk memberikan rahmat Sudah jangan Sebejahat apapun orang ta'if Sejahat apapun orang ta'if Aku masih berharap Kelak akan lahir ulama besar Dari generasinya orang ta'if itu Kalau dirinya iya Tapi kalau agamanya yang dihina Marah Rasulullah Saudaraku Hati-hati ya Rasulullah duduk sama sahabat Di masjid Tiba-tiba ada orang Yahudi Majusi Kencing di tembok masjid Berdiri sahabat Mau marah ditahan Jangan Biar selesai dulu kencingnya Kan begitu Rasulullah Ini sering dijadikan bahan Untuk melemahkan hirohmu Maka kemarin ada orang Bawa anjing ke masjid Udah jangan Jangan Mau niru-niru Rasulullah Orang yang kencing di masjid Pada zaman Rasulullah itu Dia gak tau kalau itu masjid Dia gak tau itu fungsinya apa Maka sama Rasulullah Biarkan dulu Tuntaskan dulu kencingnya Begitu kencingnya selesai Baru dinasihati Besok lagi jangan kencing disini ya Ini tempat sholat Udah bersihkan dulu ya Disucikan lagi Tau Rasulullah Lihat kemarin ada wanita Bawa anjing masuk masjid Ya kan Ada yang lempar kotoran manusia ke masjid Itu beda dengan orang Yahudi Di zaman Rasulullah Paham tidak saudaraku? Paham Masya Allah Takbir Allah Jadi Pak Musofa Saya itu gak radikal Pak Mus Saya itu marah Kalau lihat orang miskin tertindas Fakir tertindas Ya rakyat dibohongi Baru saya marah Gak bisa nahan Dan itu bukan saya Bukan saya hanya marah-marah saja Pak Bukan Sekarang sudah 66 masjid yang kita bangun Di tempat-tempat bencana Jadi bukan hanya teori Amar ma'ruf saya lakukan Nahi munkar saya kerjakan Dan itu bukan tanpa resiko Anda sudah tahu belum? Satu tahun setengah ini Sudah tahu belum? Sudah difonis hakim ini satu tahun setengah Merugikan rakyat yang gak pernah Nyolong uang rakyat yang gak pernah Nipu umat yang gak pernah Ya kan? Ditawari masuk TV yang gak mau Difonis gara-gara dilaporkan sama Banser Pencemaran nama baik Banser Pencemaran nama baik NO Sudah tak jelaskan di depan hakim Tetap saja difonis satu tahun enam bulan Ya sudah saya banding kemarin Baru nafas Datang lagi surat Ternyata sidang di Palu Pindah sekarang di Palu Sama kasusnya Yang melaporkan sama Banser Masya Allah Makanya Ustadz juga ada oknumnya ya Semua pejabat ada oknumnya Mungkin instansi kepolisnya juga ada oknumnya Enggak masalah lah Kalau saya Bapak Ibu Walaupun kucing yang melaporkan Langsung diproses Kalau saya Ya kan? Kucing Meong Gusnur radikal Gusnur radikal Diproses Tapi kalau saya laporkan balik Saya dituduh Ustadz palsu Ustadz pemecah belah bangsa Betul ada sepanduknya itu Gusnur palsu Pemecah belah bangsa Provokator Bawa sepanduk Di depan Polda Sulawesi Tengah Lihat di google itu Tak laporkan balik Pak Saya mau melapor Saya dituduh Ustadz palsu Padahal saya punya pesantren nyata Santrinya anak manusia semua Bukan anak cebong Saya bilang gitu Ini fitnah Karena saya bukan palsu Pesantren saya nyata itu Tiga lantai itu Bahkan banyak anaknya polisi Yang nyantri di pesantren saya Pak Ini fitnah Itu yang pertama Yang kedua Saya dituduh mencah belah bangsa Pak Oke sebelum saya lanjut Saya tanya sama Bapak Bisa gak tunjukkan bangsa mana belah Gara-gara ceramah saya Nah yang ketiga Saya dituduh provokator Ini semua harus dibuktikan Pak Ini laporan saya Sudah Sampai sekarang gak ada tindak lanjut Tapi gak apa-apa saudaraku Sudahlah kita hidup Dan mati bersandar kepada Allah Allah yang mau memutuskan nanti Saya akan malu Kalau saya di penjara Pakai baju urin Di Borgol OTT KPK Itu baru saya malu Kalau cuma Amal Maruf Nehmunkar Saya gak malu Dan saya siap Menjalani itu semua Insyaallah Allahu Akbar Allahu Akbar